Hai semua ada di dalam diri hanya orang-orang Dungu yang mencarinya di luar ada Nur di dalam dadamu Caya yang menerangi seluruh anasir dirimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli'ala Syedina Muhammad al-Fadhil, ma'ulim al-Khazulim, ma'asataka Wa an-na'sil haji bil-haq wal-haji ila syirat al-mistaqib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahim Allahumma salli'ala wabarakatuh Alhamdulillahirrahim 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 Mari kita mahajar pada Allah Semoga seluruh hamba Allah di mana pun berada Dengan biasa diberikan kebahagiaan, keselamatan Dan kita beri oleh Allah sihat baik, sihat baik, sihat baik Dan hajar baik kita berikan oleh Allah s.w.t. Alhamdulillah 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 Saya panggil apa ini sebenarnya Lebih akrab, lebih nyaman Saya panggil dengan manusia cahaya Manusia cahaya Saya minta dijelaskan Karena saya memang awam, orang biasa Jelaskan tentang Dalam hidup ini, pokok sufi itu pernah merapakan Jangan melihat di luar Lihatlah ke dalam diri sendiri Dan carilah itu Sebenarnya bagaimana Biar dijelaskan Semua ada di dalam diri Hanya orang-orang tunggu yang mencarinya di luar Ada nur di dalam dadamu Cahaya Yang menerangi seluruh nasir dirimu Nur alamulah kejadian Nur Muhammad Nur Muhammad Ada di dalam diri tiap tiap utsah Biar nanti kita yang awam ini Itu ada mungkin ada tip atau metode yang menerusnya dengan biar nanti kita yang awam ini Sudah 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 yang belum paham Biar mudah memahami gimana caranya Belajari diri sendiri Dari mana asal usul diri ini Belajari melalui apapun dalam diri ini Jawa raga Jawa raga Suka tali kehidupan Nafas ini Nafas ini Jawa raga Nafas ini Jawa raga Nafas ini Jawa raga jadi jangan mencari keluar diri semua sudah ada dan diantaranya untuk menjati diri itu yaitu kita sadar bahwa kita ini kalau ada makhluk yang dijaptakan segi jasad juga yang hakikatnya kita ini dari hakikatnya rohani roh ini roh dari dari tatullah ke Nur Muhammad ke roh roh bersatunya roh dengan jasad disebut nyawa itu ya betul ya di mengenali dengan cara diantaranya dikir nafas benar nggak itu ya melalui nafas dan nafas itu satu-satunya yang terdekat dan terpisahkan antara sang pencinta itu media dari Allah ya Allah dari Allah yang kita gunakan untuk menuju kepadanya kita-kita kita roh-roh dengan Allah ini enggak bisa terpisah bahas yang dekat ya sarana dekatnya untuk menuju apalagi Mbak Allah sampaikan ikuti nafas berkendaraan Hai cahaya Hai kibimbing cahaya dalam diri dalam diri dalam relung sanopare jadi kalau kita mencari di luar diri setelahnya hidup itu juga ya tidak akan pernah berakhir berputar-putar menemukannya jatinya bagi kalian tidak menemukannya Hai dalam kebingungan selainnya juga di dunia ini roh kita sudah gentayangan ya kapan tidak menemukan jati diri ya Iya dari kebingungan yang mudah menyalakan ya mudah menghujat ya itu tandanya karena diri tidak kenal diri apalagi dengan Tuhan yang enggak tahu diri Hai tadi iman arohfa nafsa ufakot arohfa siapa yang tiada resah tiada keselisah tiada bimbang tiada ragu bagi yang sudah mengenalnya hai 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 biarkan cahaya dalam dadahmu bersinar menerangi seluruh nasir Hai jasmani atau berolah khani hai 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 jadwalnya kalau mengundi kita sering dikira kita sering menasari nafas-nafas hidupan dari khayat mencari sama hidup di dalam diri ini Hai itu gini juga damai nyaman tengah Hai sebenarnya tidak ada yang hidup selain yang hidup lupakan hidupmu kau akan ketemu dengan hidup Hai teman-teman tidak bisa diduakan keduanya harus bisa nunggar bisa temen tahu kita kalau kau ada dia tiada sebenarnya kau yang harus tiada lupakan lupakan Hai enggak ada seperti itu Hai jadi kita harus memahami itu segi esensi segi hakikat juga segi roh segi batinnya tapi tetap bisa dengan tetap memadukan sore atau resah dari hai 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 bahwa semua yang ada yang nampak diperlihatkan adalah apapunnya hai 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 teruslah bertajale hai 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 aku cahaya semakin menyitar hai 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 sucikan debu-debu jasmani rohanimu Hai akarnur murahmat Hai senantiasa memancar dalam dirimu Hai ini ya Mbak Allah sebenarnya kita ini semuanya itu bahan dasar atau asal mulai kejadian darinya Nur Muhammad Nur Muhammad darinya dari Allah juga ya tapi kenapa dalam diri kita ini enggak ada pancaran enggak ada Nur ini kurang kok masalahnya kok gelap ikarannya enggak bisa masyarakat karena itu surhawa dari bumi ya dari cenderung mengikuti pikiran jangan dikuasai nafsu nafsu tanah tanah sangat kuat nafsu air nafsu api semua ada nafsunya terlihat kotor itu ya sebenarnya kita itu yang menjadi hijab karena kita memangkan dasarnya fisik jasad ini dari unsur dari anasir atau asal atau unsur tanah air angin api yaitu ya sebenarnya tapi juga kita juga ada manusia cahaya dari Nurnya Rasulullah Allah wa wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallam itu sebelum sebelum apa-apa di sebelum jasad di cedakan Nurnya Rasulullah Nur dulu ini aduh Nur nggak bisa bersinar karena ya unsur nafsu sangat kuat itu sangat kuat dalam diri nilainya gelap menghijab itu seperti itu ya betul ya Hai sebenarnya kau lebih paham dari jarak kau sudah mengetahui sudah dibuka hijab-hijab atas dirimu kau sudah paham bahwa tidak ada jarak antara Tuhan dengan makhluknya yang menjadi jarak hijab adalah nafsu kenalikan pikiran dengan pikir fokuskan pikir dengan nafas sadari nafas tali kehidupanmu hilangkan dirimu terlapur dalam keisah 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 jangan pilih takdirmu terlapur dalam keisah terlapur dalam keisah terlapur dalam keisiah terlapurlah hai 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 itu yang saya tahu Alhamdulillah 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 semua barangkira Allah akhallah Alhamdulillah semua itu pertolongan ya Allah tidak ada yang kuatannya Allah berkata Rasulullah kedudunya tidak ada diadakan oleh Allah melalui Nur ya Rasulullah dan dalam dunia kita juga ada anasir air tanah air taklukkan semua diserahkan semuanya biar mudah nanti kita asalnya dari Allah asal dari kembali kembali padaku asal daripada cahaya asal dari Nur kembali padaku kita akan usul Nur ya Allah memanusah cahaya dari Nur kembali padaku Innalillah 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 InnalI InnalI saya sudah cukup waktu saya sudah habis saya mohon pahir mendoakan nama Allah biar dekat dengan Allah kesejahteraan terjuruh apa semuanya semua korkamu saya mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ambillah sisi positif tidak usah dijadikan perdebatan dan misalnya yang jenengan berbeda ini bukan kami memaksakan diri dengan Allah yang berbeda kita sama-sama punya Tuhan yang mahasiswa yang mahasiswa sama-sama berserah diri ya mohon ditunjuknya Allah jadi jangan langsung melihat setiap wadah informasi itu ditelan mata-mata ya peningkat jadikan ibro tanpa wawasan ya jangan melikmah yang positif ya jangan mudah kita percaya biar kita mudah dipromis jadi siapa benar-benar kau cerdas tidak diperdapat kami tidak diperkembalikan perencangan dan mohon maaf apabila kurang perkenal ya dan kita pun salam alhamdulillah tambah Allah umatnya Rasulullah umat dan makhluk siapapun makhluknya semuanya itu bukan makhluk dan senang biasa bahagia makhluknya senang biasa terlalu keberuntungan keberuntungan kebahagiaan dan senang biasa bisa usul bisa fanah bisa usul amin dan dapat berhidup dan syafaat dan amin ya Allah salam dan hidup-hidupnya ini bermanfaat bagi sesama dari kita dijauhkan dari saling menyakiti saling mencari kebenaran pembenaran diri dan saling membenci jawaban kita menjauhkan dari fitnah fitnah di akhir zaman ini jangan mudah terkevokasi dan mudah dihasil seseorang langsung mudah-mudah percaya ini zaman-zaman akhir ini kan terakhir yang terakhir itu kadang itu samar-samar abu-abu kadang kesannya membela kebenaran itu pada malam itu jadi tetap hati-hati lan muas wabdo itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh